Dampak ekonomi akibat wabah COVID-19 selama 2 tahun terakhir sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat terutama di bidang perekonomian. Kelonggaran aturan yang diterapkan pemerintah saat ini menjadi momentum kebangkitan masyarakat untuk memulai hidup normal. Salah satunya dengan menggelar pagelaran wayang kulit oleh warga di Dosun Sumber Manggis, Desa Sumber Urip, Kecamatan Doko, Kabupaten Plitar. Wakil Bupati Plitar Rahma Santoso turut hadir didampingi organisasi perangkat daerah serta perangkat kecematan hingga desa. Pihaknya menyambut positif kegiatan tasyakuran bersih desa tersebut. Selain memberikan hiburan bagi masyarakat, pagelaran seni wayang kulit juga mendongkrak perekonomian masyarakat yang berjualan di area pagelaran wayang. Tujuannya ya ini kan sesuai dengan adat-adat kita dan yang terjadi di kampung ini yaitu presi desa supaya menghilangkan malapetaka yaitu COVID-19 juga dimulainya kebangkitan ekonomi kira-kira itu. Sangat mendukung jadi nanti saya sudah minta nomor telepon dalamnya. Kalau bisa tadi juga insokro kalau bisa ada di setiap kecamatan lah kegiatan-kegiatan ini. Tadi tanggal berapa tadi sudah ada 24 ya sudah ada mungkin kegiatan mulainya dimulainya kegiatan seperti ini lagi. Pak, kaitannya dengan peringkatan ekonomi daya desa, selain OVOP Pak, itu pun nanti problemnya dipenangkan? Selain OVOP kan semua orang seni budaya semuanya kemarin berhenti tidak boleh tampil. Kasian kan mereka harus untuk kembali bangkit itu kita adakan nanti di setiap kecamatan kalau bisa. Wakil Bupati juga menambahkan jika para pelaku seni dan budaya merupakan salah satu yang terdampak pandemi COVID-19 selama dua tahun terakhir. Dirinya akan mengupayakan untuk mengadakan pagelaran kesenian di setiap kecamatan di Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV